nah ini guys totalnya itu setelah dikerjain sebulan setengah sampai ngedak atas itu 130 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau share pengalaman aku bikin rumah dari nol banget dari bener-bener rumahnya itu dari mulai tanah aja sampai sekarang alhamdulillah udah berdiri jadi disini aku punya dua lembar sketsa rumah atau dena rumah yang aku bikin sendiri sama suami di video ini tuh aku mau share ke teman-teman semua maksudnya biar ada kenang-kenangan juga pas kita bikin rumah dan barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari referensi tentang harga-harga bahan bangunan atau lagi nyari-nyari tau juga berapa sih budget kalau kita mau bangun rumah pertama aku mau kasih tau denahnya nih guys jadi rencananya aku sama suami aku tuh bikin dua lantai gitu untuk denah rumah itu kita bikin sendiri kayak gini ini tuh beneran real bikin sendiri aku sama suami jadi kita nggak pakai arsitek untuk meminimalisir budget ini tuh desainnya udah dari dua tahun yang lalu guys jadi awalnya dibudgetin 150 juta kan tapi ternyata kata tukang materialnya itu kayaknya nggak nyampe deh kalau 150 juta akhirnya dinaikin lagi tuh budgetnya nyampe berapa ratus gitu aku lupa waktu itu akhirnya nggak jadi kan nabung lagi dan sketsa ini tuh terus kita perbaikin sampai beberapa kali revisi sampai akhirnya jadi seperti ini walaupun udah jadi kayak gini sebenernya pas dibangunan rumahnya itu nggak sama persis kayak gini guys karena ini kan hanya berdasarkan pengetahuan aku dan suami dan ternyata pas prak hari H-nya itu ada beberapa yang kurang sesuai sama sketsa sini dan kata tukang nggak bisa atau kata tukang baiknya gini gitu akhirnya kita juga ngikutin bagaimana baiknya menurut tukang jadi pembangunannya itu dimulai dari tanggal 6 Juni kemarin itu memang karena kita udah siap semua dimulai dari pengukuran, galih fondasi pokoknya lanjutlah setiap harinya gitu sampai kurang lebih sekitar 1 bulanan lebih baru kita rehat, stop dulu nah 1 bulan lebih itu udah dapet 1 lantai tuh guys jadi di part 1 pembangunan ini itu kita ada 2 kali bangun jadi kayak pertama kali bangun kan 1 bulan lebih tuh terus istirahat dulu beberapa minggu baru mulai lagi untuk lantai 2 ini aku mau share ke teman-teman semua denahnya itu seperti ini jadi luas tanah yang mau kita bikin fondasi rumah itu 16 atau 17 meter gitu aku lupa dikali 9 meter guys jadi bentuknya tuh kayak persenggi panjang gitu bagian depannya di bagian sini disini untuk lantai pertamanya disini sebelah kiri itu ada klinik ini tuh klinik tuh maksudnya kayak klinik bidan gitu kalau kalian tahu ada pelang bidan siapa gitu nah aku mau bikin kayak gitu kayak BPM gitu bidan praktik mandiri ini untuk lebar kliniknya 4 meter dan ini tuh panjangnya 5 meter lebih ya ini tuh kayak 7 meter kayaknya terus disini juga ada 2 pintu jadi sebenarnya ini tuh aku butuhnya 3 ruangan jadi untuk saat ini meminimalisir budget ini di blongin dulu kayak gini guys tapi suatu saat nanti ketika ada uang lagi ini rencananya aku mau tutup jadi 3 bagian tapi sebelah bagian sini di tembok dan sebelah bagian sini tuh kayak ditutup pakai hordeng atau mungkin pakai sekat lainnya nanti belum tahu lah gimana lah ya lanjut disini tuh kayak ada untuk cuci-cuci disini keterangannya cuci-cuci tapi ini tuh kayak bisa dipakai buat jalan gitu karena disini ada pintu untuk ke WC WC ini itu ukurannya 1x2 meter ini tergolong sedang atau nggak sih menurut kalian komen di bawah ya jadi ini tuh WC-nya diperuntukkan untuk klinik guys jadi untuk pasien kayak gitu jadi nggak nyatu sama WC pribadi kita lanjut disini tuh ada garasi disini juga ada halaman maksudnya halaman disini itu untuk nyimpen motor kayak gitu disini rencananya kita pakai gerbang kita pakai gerbang yang besar gitu ini gerbangnya perkiraan 3 meter lanjut disini ada sedikit teras terasnya itu 2,5 meter x 1,5 meter disini seperti biasa ada pintu ada ruang tamu disini kita desainnya itu minimalis guys jadi antara ruang tamu ke ruang keluarga di bagian bawah itu nggak ada sekat temboknya jadi ini bener-bener blong kesini aja dan disini ada tangga tangganya letter L lanjut disini ada dapur sebenarnya ini tuh kayak gambarnya kebesaran guys padahal aslinya itu kayak lebih kecil nanti aku akan tunjukin ke kalian ya rumahnya itu jadinya seperti apa nah ini dapurnya 2 meter x 1 meter disini tuh dapurnya agak kecil karena ini juga rencananya nggak aku pakai untuk masak jadi untuk masak utamanya tetap di atas karena di rumah aku tuh sering ada anak PKL kayak gitu-gitu jadi kayak dapur di bawah ini tuh buat masaknya mereka kalau mereka mau masak mie atau memang asistennya suami tuh mau masak apa-apa jadi di bawah aja nggak nyatu sama dapur kita karena dapur kitanya nanti kita bikin di atas lanjut disini ada cuci-cuci maksudnya cuci-cuci itu kayak tadi ya ini tuh kayak space ruangan kosong dan disini ada pintu WC jadi pas pembangunan kata tukangnya itu kalau pintu WC-nya menghadap ke sini itu jelek karena kelihatan sama ruang tamu jadi kan kalau ada tamu kan nggak lucu ya kalau ada orang yang baru keluar dari kamar mandi jadi di pintunya ini kita ubah jadi sebelah sini pintunya lalu selanjutnya disini juga ada pintu disini tuh pintu ke toko jadi suami aku tuh service laptop dan jual beli laptop dan spare part gitu jadi disini butuh space toko yang luas dan disini juga suka ada anak PKL jadi memang butuh space yang luas untuk mereka kerja jadi disini rencananya juga mau diskat tapi diskatnya pake talas segitu guys lanjut disini ada teras terasnya juga 1 meter tadinya tuh kayak ada teras kayak gini guys tapi ternyata setelah berunding terasnya ini dihilangkan jadi ini tuh kayak langsung rolling door terus nanti dipagerin gitu tapi kurang tau sih barangkali nanti mau diterasin kita lihat aja ya nah disini tuh ada rolling doornya lalu disebelah sini tuh sebenernya ada pintu jadi kita tuh kayak nggak kepikiran kemarin tuh mau pasang pintu dan kita akhirnya pasangin pintu disini jadi kalau anak-anak mau packing atau mau ngerjain apa-apa atau mau keluar bisa lewat sini gitu ini untuk lantai satu yang tadi aku ceritain ya nih aku mau kasih bocoran untuk lantai duanya ini dia untuk lantai duanya ini tuh kayak pure full rumah untuk lantai duanya karena ini nggak dipake buat klinik nggak dipake buat toko disini langsung ada balkon di bagian depan balkonnya ada 2, 3 balkonnya ada 3 disini ada kamar kamarnya ini lumayan besar 4 meter x 3 meter ini rencananya kamar aku sih lanjut disini kamar 2 disini kamar 2 nya 3 x 3 meter ini kamar untuk anak aku lanjut disini ada ruang keluarga ruang keluarganya juga kayak panjang gitu ini enak banget kalau dipake pas ngumpul-ngumpul gitu kan disini rencananya kita pasang pintu 2 pintu lanjut disini tuh kayak anak tangga yang tadi terus ada bagian cuci-cuci ada kamar mandi, dapur dan disini kita rencanain dapurnya itu kayak panjang kesini guys terus disininya tuh kayak ada jendela disini ada ruang keluarga lagi yang rencananya kita mau pake untuk kamar kalau misalkan suatu saat nanti kita kekurangan kamar ini tuh panjangnya eh sorry ini lebarnya 5,5 meter sama kayak bawah terus kesininya itu 3,5 meter jadi kita itu kayak bikin tiang disininya guys di bagian sini kita bikin tiang jadi suatu saat nanti kalau kita mau bikin kamar atau kita mau sekat kesini itu gampang tapi untuk saat ini untuk meminimalisir budget ini bener-bener diblongin aja kayak gini biarin aja nanti juga aku akan share gimana penampakan rumahnya di video selanjutnya ya aku udah rangkum rincian biayanya dari hari per hari selama proses pembuatan rumah itu ini dia aku mau kasih liat ini pembukuan suami aku selama pembangunan rumah jadi semua pengeluaran yang dikeluarin semua biaya yang dikeluarkan untuk bangun rumah itu ada di buku ini nih aku mau kasih liat kalian isinya tuh ya berantakan lah ya kalau kalian mau mentahan atau mau data lengkapnya nanti aku akan ketik dan aku akan share ke temen-temen semua ya komen aja di bawah ya kalau kalian mau jadi ini karena banyak jadi aku berencana untuk kasih tau rincian biaya ini di satu video aja next time kalau memang temen-temen mau aku akan share di satu video aja disini aku mau kasih liat aja berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk part pertama session 1 ini jadi ini tuh bangunannya lantai pertama doang baru sampai dak nah ini guys totalnya itu setelah dikerjain sebulan setengah sampai ngedak atas itu Rp134.738.000 jadi segitu lalu selanjutnya disini ada catatan juga untuk biaya pas naik ke atasnya nah itu tadi rincian biayanya sampai di lantai pertama guys jadi itu rincian biaya sampai terakhir itu kita ngedak atau ngecor yang bagian atas setelah itu kan kita kayak istirahat dulu kan baru lanjut ke atas untuk lantai keduanya berapa biayanya aku akan share di video selanjutnya di part 2 jadi jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya kalau kalian mau tahu kelanjutan video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari tahu tentang berapa sih harga bangun rumah atau tentang referensi untuk pembangunan rumah dan buat teman-teman yang lagi nabung untuk bikin rumah semoga cepat terrealisasikan semoga tabungannya cepat memenuhi untuk bikin rumah segitu dulu aja yang bisa aku share kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah